Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan ada seribu turis yang dievakuasi dari Gilit Rawangan, Nusa Tenggara Barat, Pasca Gempa, Tujuh Skala Richter. Mereka dievakuasi menggunakan tiga kapal. Informasi yang diunggah oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Hubas, BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, lewat akun Twitternya, tampak para turis dibawa dengan perahu karet. Setelah itu mereka dipindahkan ke kapal yang lebih besar. Selain itu di antara turis banyak yang berebut saat menaiki kapal. Turis yang dievakuasi itu merupakan bagian dari total seribu turis yang menginap di tiga gili, yakni gili trawangan, gili air, dan gili menel. Sebelumnya para turis di tiga gili itu terjebak dan belum tersentuh evakuasi ketika gempa terjadi. Selanjutnya para turis didata untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Selanjutnya para turis didata untuk dipindahkan ke tempat yang lebih besar. Twartau director, 이거анный washjay agar cookbook. Tidak, Tidak, Tidak. Perhatikan ya. Ya, ini anggota pola air membantu. Tidak, Tidak, Tidak.